selamat menikmati lumayan besar ya kali ini saya di hutan epipernumbinatum atau hutan ekor naga karena disini banyak ekor naga ekor naga semua sepanjang jalan kesini juga banyak saya temui ya banyak tumbuh liar disini ekor naga epipernumbinatum banyak sedang istirahat disini perjalanan cukup jauh tadi kira-kira satu setengah kilo ya melewati pinggir-pinggir hutan dan pinggir simen oke guys nanti saya perjalanan pulangkan kembali mencari-cari tanaman-tanaman yang unik terutama ekor naga yang barigata oke guys saya lanjut ini ada mata air ya air mancur di sekitar sini juga banyak saya temui ekor naga ini 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 ekor naga semua ini ke atas ribu ya besar banyak di bawah- bawah juga banyak ekor naga semua tapi tidak satu pun saya temui itu yang barigata enggak ada memang harus jeli karena mencari banyak ini itu ada yang kuning-kuning itu ternyata klorosis ya bukan barigata ini itu kornaga saya akan kembali ke atas ini guys kornaga yang besar ya daunnya udah pecah semua ini ada di lereng lereng kebun sampai bawah sana kornaga semua tak satu pun ada yang barigata juga banyak disini yang menempel pohon juga banyak menempel pohon jadi merambat ini juga ini guys ini bener-bener banyak sekali kornaga ya ini ada yang merambat di pohon ada yang merambat di tanah seperti ini yang di tanah sangat banyak dan melimpah kalau mencari kornaga varigata disini tampaknya sulit karena terlalu banyak ini menempel di pohon jati ke atas tumbuh besar dan daun udah pecah di bawah banyak banyak kornaga ini ban kecil-kecil banyak merambat di tanah seperti ini ini merambat di pohon kurang masih kecil ini yang kurang agak besar jubu menurut saya merambat ke atas daun udah pecah ini juga di bawah sana juga puas ya hampir dasar dari tan ini ditumbuhi oleh kornaga mencoba keberuntungan dengan mencari yang varigata ini ada kecil-kecil menempel ini juga ini juga banyak saya temui daun-daun yang berwarna kuning seperti ini tapi ini bukan varigata nampak lebih seperti klorosis ini saya dalam perjalanan pulang sambil nyari-nyari asal ada pohon unik dan saya bawa pulang ini juga banyak yang kecil-kecil kuning-kuning tapi ya klorosis terima kasih Ini sungai yang airnya cukup jernih, segar rasanya, sungai jernih. Di atas sungai kecil tadi, ini masih juga saya temui banyak kornaga yang berambat di tanah. Oke, saya dalam perjalanan pulang, ini di depan sana ada, tadi saya lihat, ada pohon huma lumina. Saya akan lewat sana, mungkin kalau keberuntungan berpihak pada saya, saya dapat yang parigata ya, akan saya cari. Oke guys, ini ada jenis singonium, seperti ini, singonium pudukulium. Banyak saya temukan di sini, merambah, tapi sampai bawah, karena ada. Ini juga, kalau ini singonium pudukulium. Ini ada yang variegata. Itu juga ada, singonium. Oke guys, nampaknya perbuaran hari ini song ya, tidak dapat apa-apa. Dapat keringat ya. Tapi saya puas karena sudah melihat hutan epipernum. Oke, cukup sampai di sini dulu, saya akan pulang. Jangan lupa like dan subscribe, share dan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. See you.